Bersihkan hati dari keyakinan-keyakinan menyimpang Contohnya apa? Keyakinan-keyakinan syirik Mempercayai bahwasannya benda tertentu itu bisa Melancarkan rejeki Bisa memberikan kesembuhan Bisa menjadikan kita punya anak Cepat punya anak Dan seterusnya Itu syirik Pak Bu Meyakini ada benda, ada sesuatu Yang bisa mendatangkan manfaat atau menolak madharat Selain Allah Maka itu syirik Bahaya Pak Bu Kalau orang mati dalam keadaan membawa syirik Maka tidak diampuni oleh Allah SWT Dosa syiriknya tidak diampuni oleh Allah SWT Maka ngeri syirik Kata Allah SWT berfirman dalam hadis kudsi Aku adalah orang yang paling tidak membutuhkan sekutu Barang siapa yang menyekutukan aku Dalam suatu perbuatan Dalam suatu amalan Dalam suatu ibadah Aku tinggalkan orang itu Aku abaikan orang itu Aku campakan orang itu Dan perbuatan syiriknya aku Apaikan, aku tinggalkan Tidak dinilai pahala Bernilai dosa Ini bahaya syirik Maka perlu membersihkan hati kita Dari keyakinan-keyakinan yang Khurofat, tahayul, syirik Harus bersihkan Kalau kejatuhan cicak Wah Bahwa sial ini Nabrak kucing Wah nanti bisa jadi musibah ini Dan sebagainya Harus ya Kita bersihkan hati kita Dari keyakinan-keyakinan menyimpang Selamat menikmati